Nah sekarang kita akan mengganti LCD Vivo Y12 ataupun Y1517 sama aja tutorial cara mengganti LCD atau melepasnya sudah ya kemudian ini baterai soket dilepas kemudian untuk soket power dilepas kemudian ini tarik aja temen ini tanpa menggunakan thinner alkohol ya kalau untuk Vivo ini enak dia baru ini dibuka dicongkel nah ya ini LCD nya udah saya tes cara mau tesnya juga udah saya upload jadi ini tinggal di live nilainnya juga udah dateng ya Paket T7000 ya yang ukuran 15 mili jangan yang 3 mili ya 3 mili itu sedikit LCD nya Nah kita akan sobek yang bagian ini ini aja segel kita gunakan obeng min agar nanti pada saat dilem dia presisi ya buang sedikit aja untuk stiker ini mau biarin biarin mau kupas-kupas pakai alkohol Hai serah temen-temen Hai takutnya nanti ngelupas-ngelupas Paket sayuran masuk ke LCD repot lagi ya Nah yang paling penting ini aja buang pada bagian posisi pinggir ini Hai agar pada saat pengeleman ini menyatu semua nah yang penting kemudian baterai temen-temen sopet ya kemudian kalau mau ngelip mau langsung di area LCD jadi boleh apapun ataupun di frame juga boleh kita lihat dulu framenya nah framenya seperti ini kita sedikit bersihkan ya Hai sedikit bersihkan pakai obeng min di sini kalau masih ada sedikit sisa karena ini bekas sedikit korosi air ya nih putih Hai terang ini bekas sisa air kita bersihkan sedikit aja nah kalau untuk lemnya dia di posisi pinggir ini temen nih tipis banget untuk vivo Y12 jadi temen-temen mau ngelam di LCD boleh di frame ini juga boleh ini buat tatakan touch screen ini tahanan touch screen ini speaker disini Hai selanjutnya kita kasih lem pada bagian mana ya karena kalau misalkan bagian tengah takut menonjol jadi kita main bagian pinggir aja ya sesuai prosedur ya Hai kadangkan ada beberapa teknisi dia naruh di sini di sini di sini kemudian udah selesai bagus kemudian di kantongin kemudian ataupun ketindih dia jadi pecah ya touch screennya yang pecah sensitif karena LCD KW itu rawan ya jadi kita ikuti prosedur posisi pinggir-pinggir aja yang kita lem ya jadi kita akan hajar pada bagian LCD nya aja ataupun pada bagian sini boleh kita lihat dulu ini yang bekas korosinya dulu dan sisa sedikit lem ya biar tidak mengganjel untuk penggantian teman-teman harus perhatikan dan dibersihkan dulu ya agar hasilnya itu presisi dan maksimal kalau enggak dibersihkan nanti hasilnya dia manggap jadi nggak selangsung lem pasang nanti hasilnya malah enggak pemuaskan untuk mesin dia seperti ini biarin aja nggak usah dibongkar disini tidak ada lapisan lagi selanjutnya coba kita kasih lem ya ini lemnya kayak gini kita lihat dulu perhatikan dulu karena beberapa tipe handphone itu beda-beda framenya ada yang tebal ada yang tipis kalau ini tipis banget untuk posisi area lem ya jadi kita kasih lemnya di LCD nya aja jangan disini karena nanti ini disini nyangkut ya jadi kalau misalkan meluber ke arah luar enggak papa daripada meluber ke arah dalamnya nah ini lemnya tipis juga enak Hai jangan sampai di bagian sini dilem ya temen-temen nggak boleh itu perhatikan itu adalah jalur kabel fleksibel yang area kaca tuh sensitif kita lem pada posisi pinggir-pinggir aja dan hati-hati lubang kamera dan sensor jangan sampai kena lem sebab banyak yang menelpon kemudian nggak bisa biasanya ini kena lainnya kehalang siapa namanya sensor Hai nanti kalau dibuka lagi repot lagi proses lagi Hai nah ini ngelin Josh cepet ya jadi cukup sampai sini aja kalau untuk pengeleman kemudian kalau misalnya kurang rapet nah baru dikasih lainnya temen-temen mau dikasih lem sedikit lagi enggak apa-apa pada bagian tengah ya karena nih lemnya lem tipis ya jangan terlalu banyak juga secukupnya aja yang penting pada bagian posisi pinggir sudah oke jadi jangan mentang-mentang lemnya banyak dikasih lebih banyak tebel jangan itu sensitif nanti kalau misalnya kurang rapet nah baru dikasih lagi ya selanjutnya kita buka dulu untuk plastik ya nah plastik disini dan saya sarankan jangan membuka plastik ini jebol sampai fleksibel bot ya itu sensitif jadi niatnya temen-temen gak di LCD malah ini sobek malah PR lagi nah ini dimasukkan kesini untuk area fleksibel ya kemudian tinggal disesuaikan aja untuk area LCD dengan frame ya Hai seperti ini jangan buru dipasang dulu untuk area fleksibel ya jadi kita tekan dulu untuk area LCD posisi pinggir jangan terlalu kenceng kemudian kita coba lihat nah oke ini mantep ini presisi banget untuk yang merk ini ya Nah selanjutnya temen perhatikan dulu ini ini ditahan dulu ya untuk plastik menahan si baterai ini kita pasang untuk fleksibel LCD nah untuk tombol on off ini jangan dipasang dulu ya karena harus baterai dulu masuk karena kalau baterai ditimpa ini akan kekencet seperti ini kemudian ini ditekuk ke arah bawah seperti ini temen-temen ya kemudian ini ini akan lurus sendiri baru ini ditimpa ya baru ini ditimpa Hai karena kalau misalkan langsung ditimpa ini tanpa ditahan nanti si baterai ini kebingungan enggak ada celah Hai untuk presisinya ya Nah sekarang coba baterai kita pasang seperti ini nah kita pasang kemudian on off on off kita pasang dulu kemudian cek ulang lagi untuk fleksibel LCD untuk nekuk LCD nya ini jangan sampai terlalu kenceng ya temen-temen asal dia nekuk aja Hai kemudian coba kita pasang untuk baterai Hai konektor baterai kita pasang kita sesuaikan Hai pastikan untuk bot ini enggak usah dicabut ya Hai kemudian ini ditutup lagi untuk bongkar pasangnya si baterai mau sedikit kasih lem boleh mau tidak boleh kita kasih sedikit klaim dulu Hai nah dia nempel ya Ayo kita kasih sedikit nah ini plastik ini fungsinya untuk memudahkan bongkar pasang para teknisi ya jadi bisa gerak cepat kadang ada asal ngasih baterai doang tapi tidak ada plastiknya sehingga di canggel-canggel malah bocor ya Hai nah sekarang coba kita nyalakan apakah LCD nya ini nyala atau tidak ya Hai kadang-kadang ada yang habis diganti kemudian dipasang dia tidak nyala teman-teman makanya harus diperhatikan ya pada saat di segel dicek tidak merusak segel aman banyak para teknisi yang belajar seperti itu karena mungkin dia bisa jadi pada media refleksibel kaca ini dia kena lem sehingga ketekuk dan sobek sehingga nyala blank ataupun tidak bisa disenduh ya Ayo kita tunggu Hai nah ini lainnya kita tutup dulu hai 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 nah ini LCD yang lamanya ya teman-teman seperti ini Hai nah ini cuma 10 menit udah beres mengganti LCD ya Ayo kita pencet Hai telpon Hai normal kita kembali Hai coba kita buka kamera Hai nah ini kamera belakang ya Hai coba kita buka kamera depan Hai Hai nah ini nyala cuman ada kaca ya aman ya normal ya tuh Hai jadi ada taca ada tata caranya teman-teman kalau mengganti LCD mana aja yang harus diperhatikan ya suara aman kamera aman sentuh aman Oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikut channelnya next video selanjutnya selanjutnya